Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang penambayan Satuan Polisi Pamong Peraja Banjarmasin Terus melakukan rajia pada hotelwan penginapan Nang dinilai menyalahi aturan Terbukti wayang malam valentine Didapati puluhan pasangan remaja hingga pelajar Nang masih di bawah umur Terjaring operasi giat hotel di beberapa hotel di kota seribu sungai ini Satuan Polisi Pamong Peraja Banjarmasin Terus melakukan rajia pada hotelwan penginapan Nang dinilai menyalahi aturan Lantaran membiarkan pasangan anak di bawah umur Atau nang kada laki bini menginap Terbukti wayang malam valentine Didapati puluhan pasangan remaja hingga pelajar Nang masih di bawah umur Terjaring operasi giat hotel di beberapa hotel di kota seribu sungai ini Wakil wali kota Banjarmasin Hermansa Wetakuni Prima TV jelang tengah hari Jumat 14 Pebuari 2020 Kada bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap perbuatan anak muda tersebut Bahkan mengecam kebijakan pengolah hotel Nang masih mengizinkan tamu Nang seharusnya dilarang untuk menginap Politisi PD perjuangan ini pun dengan tegas meminta Satpol PP Memberikan sanksi tindakan Nang tegas bagi pengolah hotel Nang masih kada memperlulikan peringatan tersebut Menindaklanjuti permasalahan ini Maka pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan Dengan DPRD Banjarmasin Dengan mengundang bubuhan manajemen hotel di Banjarmasin Untuk mencari solusi dalam menanggulangi permasalahan ini Selain itu Hermansa juga meminta Satpol PP Banjarmasin Untuk saban malam melakukan patroli di jalan Wan melakukan rajia atau penindakan pada hotel Wan penginapan Nang dinilai melanggar aturan Termasuk merajia bebinian Nang Mangkal Atau mencari pelanggan di jalan-jalan Bila ada Nang kedapatan Maka diminta untuk diangkut Wan diproses sesuai dengan aturan Nang berlaku Supaya dapat memberikan keamanan Wan kenyamanan bagi warga Nang ingin menikmati kota seribu sungai ini Tindakan ini menurut Hermansa Adalah bentuk perhatian pemerintah kota Untuk menjaga Banjarmasin Nang terkenal dengan kereligiusannya Jadi kami juga Merintahkan juga kepada seluruh jajanan Agar Bukan hanya nanti Merajia di hotel-hotel Atau di losmen segala macam Tetapi juga Di jalanan juga Yang Mengmangkal mencari Apa namanya peranggan segala macam Kalau mereka tidak ada identitas Dan mereka Melakukan secara Apa namanya Secara terang-terangan Ya kita minta Istilahnya Solgo BPP diangkut saja Diproses Secara aturan Kalau mereka menanggar perda Segala macam Harus diberikan Sangsi segala macam Oleh sebab itu Sekali lagi kami berharap Ini bentuk Keprihatin kami Apalagi Karena tidak Bukan budaya kita Malangkan Palentini Sebelumnya pada besokan Kamis 13 Pebuari 2020 Satpoh BPP Banjarmasin Berhasil mengamankan Lima pasangan Nangkada resmi Wan 18 orang Nangkada memiliki KTP Di berapa hotel Yang ada di kota Seribu Sungai ini Terima kasih